Kalau ada satu buku yang berhasil mengubah pemikiran gue tentang relasi antara kata-kata dan pemerintahan diktator, maka buku itu adalah 1984 karya George Orwell. Buku ini menurut gue sangat-sangat keren bukan hanya karena ceritanya yang menarik, tetapi karena Orwell di dalam buku ini berusaha untuk menghubungkan ide-ide filosofis yang sangat-sangat real dengan cara yang tidak langsung. Hey everyone, nama gue Darren Christopher dan selamat datang di Purpose. Nah sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, mungkin banyak dari kalian yang bertanya apa sih sebenarnya Purpose itu dan kenapa namanya Purpose. I know namanya sangat-sangat lame karena gue sejujurnya came up with it in a hurry juga for the sake of content, tapi sebenarnya gue udah sejak lama banget pengen punya sebuah book club, sebuah club buku di mana gue bisa share tentang buku-buku yang gue baca dan mendengarkan orang lain menceritakan soal buku-buku yang mereka udah baca. Gue pengen hal ini karena gue merasa essentially bahwa buku adalah shortcuts in life. Kalian bayangin misalnya buku-buku yang kalian lihat di Gramedia itu butuh waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk ditulis, ya kan? Tapi kita bisa baca buku itu in a matter of weeks or months. Sehingga di sepanjang series ini gue akan berupaya untuk memperkenalkan kepada teman-teman buku-buku yang pernah gue baca, ide-ide utamanya, sinopsisnya, dan my personal take on the books tanpa spoiler. Karena sejujurnya gue pengen teman-teman untuk bisa membaca buku-buku itu secara langsung. Jadi gue sangat berharap bahwa melalui, ya sekali lagi series ini, teman-teman bisa menjadi tertarik untuk baca buku, untuk bisa setidaknya start small and read books the way I did a few years back. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung lanjut ke 1984. 1984 ditulis oleh seorang Eric Arthur Blair, seorang penulis dan novelis asal Inggris yang lebih dikenal dengan nama penanya George Orwell. Banyak yang mengira kalau 1984 ini ditulis sebagai hasil dari pengalaman George Orwell berperang melawan rezim-rezim motoriter di Spanyol. Banyak juga yang bilang bahwa ini adalah hasil dari pengamatan Orwell terhadap serangkaian peperangan yang terjadi di masa hidupnya, misalnya Perang Dunia I, Perang Dunia II, bahkan sampai Perang Dingin. Makanya tema utama dari buku ini gak jauh-jauh dari sebuah pemerintahan diktator. Singkatnya 1984 bercerita mengenai perjalanan Winston Smith, seorang pegawai kementerian dan perjuangannya untuk melawan tangan besi Big Brother. Nah, for context, Winston Smith saat itu tinggal di sebuah negara yang namanya Oceania, sebuah negara fiktif yang adalah parodi dari Inggris saat itu, kalau misalnya demokrasi di Inggris berhasil digulingkan oleh sebuah pemerintahan otoriter. Negara Oceania ini dipimpin oleh suatu partai namanya Ingsoc, singkatan dari English Socialism, sebuah ideologi politik yang sangat-sangat diperjuangkan dan dimajukan oleh Orwell. Dan Big Brother melalui partai Ingsoc mengendalikan negaranya dengan cara mengawasi kehidupan setiap orang dan mengendalikan bahasa. Kalau misalnya teman-teman pernah belajar ilmu komunikasi, maka teman-teman akan tahu bahwa bahasa apa yang kita gunakan, kata-kata apa yang kita gunakan, dan framingnya seperti apa, itu akan sangat-sangat mempengaruhi outcome dari sebuah pembicaraan. Big Brother sangat memahami hal tersebut, makanya partai Ingsoc itu punya sebuah semboyan yang kira-kira jalannya begini, Yang kalau kita terjemahkan menjadi peperangan adalah kedamaian, kebebasan adalah perbudakan, dan ketidaktahuan adalah kekuatan. Dari sini kita bisa melihat bahwa Big Brother berupaya untuk mengubah dan mendistorsi persepsi masyarakatnya mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Makanya di dalam negara fiktif ini pun, kehidupan masyarakat sehari-hari dikendalikan oleh empat jenis kementerian. Ada yang namanya Ministry of Truth, Kementerian Kebenaran, Ministry of Peace, Kementerian Perdamaian, Ministry of Plenty, Kementerian Kemakmuran, dan Ministry of Love, Kementerian Kasih. Yang mengerikan di sini bukanlah nama-nama mereka yang terkesan baik, tetapi fakta bahwa keempat kementerian ini bekerja berbanding terbalik dengan nama-nama mereka. Misalnya, Kementerian Kebenaran tugasnya adalah untuk mengubah fakta-fakta di media guna memajukan citra partai Ingsoc dan Big Brother. Sementara Kementerian Perdamaian bertugas untuk memastikan bahwa peperangan yang melibatkan negara Oseania saat itu tidak pernah berakhir, Kementerian Kemakmuran bertugas mengelola perekonomian yang bobrok, dan Kementerian Kasih bertugas untuk menyiksa dan membunuh para pengkhianat negara. Kita bisa melihat ini sewaktu Orwell menceritakan bagaimana Winston di kantornya sebagai anggota Kementerian Kebenaran, tugasnya setiap hari adalah untuk membakar dokumen, menggantikan fakta, dan menciptakan rekaman sejarah yang mampu mendukung tujuan-tujuan politik Big Brother. Dan saking terdistorsinya fakta dalam dunianya Winston, kita bisa melihat frustasinya sewaktu Winston berkata seperti ini. Mungkin saja, setiap kata dalam buku sejarah, bahkan hal-hal yang diterima tanpa dipertanyakan hanyalah kebohongan belaka. Bagi Winston, mungkin tidak pernah ada makhluk yang dinamakan si kapitalis, atau pakaian seperti topi silinder. Segalanya menyatu menjadi kabut. Masa lalu terhapus, penghapusan itu dilupakan, dan kebohongan menjadi kebenaran. Dari narasi yang udah gue bacain tadi, kita bisa melihat bagaimana Winston sebagai tokoh utama dari buku ini sangat-sangat frustrasi dan sangat-sangat bingung. Saking lamanya dia bekerja di Kementerian Kebenaran untuk Partai Ingsok, dia udah nggak tahu lagi apa yang sebenarnya benar atau salah. Kalau misalnya kalian ada yang berpikir, ya ini parah juga ya Partai Ingsok ini. Kalian belum sampai ke bagian terburuknya. Karena kalau misalnya di negara-negara sekarang kata-kata bisa dipolisikan, tindakan bisa dipolisikan, dalam dunia Oseania ini bahkan pikiran-pikiran yang bertentangan dengan kehendak partai bisa dipolisikan. In fact, ada sebuah term dalam buku ini yang disebut thought crime, tindak kriminal dalam berpikir. Sehingga karena orang-orang dalam buku ini sangat diawasi oleh pemerintahan mereka, mereka tuh sampai takut untuk memikirkan hal-hal yang berlawanan dengan partai, karena kalau sampai mereka ngigo dalam tidur mereka dan ketahuan bahwa mereka memikirkan hal-hal tersebut, mereka bisa aja ditangkep dan diserahkan kepada Kementerian Kasih untuk disiksa dan dibunuh. Terus, gimana caranya Partai Ingsok ini bisa mencegah thought crime terjadi? Simple, mereka memangkas kata-kata yang mampu memicu pemikiran kritis. Contohnya gimana? Di dalam dunia 1984 ini, bahasa yang digunakan oleh Partai Ingsok namanya Newspeak. Itu mirip kayak bahasa Inggris, Tapi uniknya, sewaktu negara-negara berupaya untuk memperbesar kosa kata dalam bahasa mereka, para pelopor bahasa Newspeak ini, yaitu Partai Ingsok, senantiasa berusaha untuk memotong dan memangkas kata-kata yang ada dalam kamus mereka. Makanya, kalau kita lihat dari dialog antara Winston dengan seorang koleganya dalam Partai Ingsok, kita melihat hal ini. Menghancurkan kata-kata adalah hal yang indah, karena untuk apa kita memiliki sebuah kata yang hanyalah kebalikan dari kata lainnya? Jika Anda memiliki kata seperti baik, mengapa kita perlu kata seperti buruk? Tidak baik itu sama aja artinya. Pada akhirnya, konsep kebaikan dan keburukan akan dimengerti melalui enam kata saja, dan dalam realitanya, hanya satu kata. Dengan melakukan hal ini, apa yang ingin dicapai oleh Partai Ingsok adalah pembatasan dari cara berpikir warga negaranya. Beberapa waktu lalu, saat gue mendiskusikan buku ini sama teman-teman gue, dia ngomong, kalau misalnya kata-kata itu semakin dipotong, gimana caranya kita bisa mengekspresikan sesuatu yang kita nggak tahu kata-katanya itu apa? Bagaimana misalnya seseorang bisa mencetuskan sebuah pemberontakan, kalau bahkan dia nggak tahu konsep pemberontakan itu? Bagaimana caranya seseorang bisa ngatain Big Brother seorang diktator, kalau kata diktator itu bahkan nggak ada dalam kamus mereka? Inilah cara Partai Ingsok mencegah thought crime tadi. Meskipun ini fiksi, gue merinding banget dan kagum banget sama persamaan yang Orwell berikan dengan rezim-rezim otoriter yang ada sejak dulu dan bahkan hingga sekarang. Misalnya, Hitler pada era Perang Dunia II itu dikenal karena memiliki seorang partner namanya Goebbels, yang menyebarkan kebohongan bahwa orang-orang Yahudi di Eropa lah yang menyebabkan Jerman kalah perang pada Perang Dunia Pertama. Kebohongan yang disebar ini kemudian menjadi amunisi bagi Hitler dan Nazi saat itu untuk bisa pin the blame on the Jews, menyalahkan orang-orang Yahudi, lalu menyiksa dan membunuh mereka. Fast forward ke Perang Dingin, Stalin yang saat itu menjabat sebagai pemimpin tertinggi Uni Soviet dikenal karena mampu memanipulasi informasi yang diedarkan di sekolah dan di radio misalnya untuk mencuci otak warga negaranya sendiri, guna mendukung partai Bolshevik. Dan bahkan yang baru-baru ini terjadi, kita melihat Kim Jong-un, Supreme Leader of North Korea yang menciptakan lagu untuk dirinya sendiri yang isinya puji-pujian dan pengagungan terhadap dirinya yang dijuluki The Friendly Father. Dari beberapa contoh nyata ini kita bisa melihat bagaimana dengan mengubah framing, dengan mendistorsi fakta dan bahasa, rezim-rezim otoriter ini berupaya untuk menyembunyikan kebobrokan moral dan materi mereka, dan menggantikannya dengan sesuatu yang kesannya positif. Kedekatan antara ide-ide yang terdapat dalam 1984 dengan realita yang terjadi di lapangan meyakinkan gue bahwa sebuah good society, sebuah masyarakat yang baik, dibangun oleh kemampuan masyarakat tersebut dalam berpikir. Dan salah satu syarat agar seseorang bisa berpikir dengan baik adalah tersedianya kebenaran. Bayangin kalau misalnya kalian disuruh berpikir soal lampu, apapun yang berkaitan sama lampu. Kalau misalnya fakta mendasar yang kalian ketahui adalah lampu diciptakan oleh misalnya Oppenheimer dan bukan Thomas Alva Edison, maka pembahasan apapun yang berangkat dari sana tentu salah. Untungnya, sekalipun misalnya kebenaran ini nggak ada, manusia udah diciptakan dengan sebuah inner machine, kemampuan internal untuk bisa mendeteksi jika sesuatu itu benar atau sesuatu itu salah. Inner machine ini dalam bahasa modernnya dikenal sebagai logika. Tapi, dalam sebuah masyarakat di mana polarisasi dan dogmatisme itu begitu kuat, kadang-kadang logika itu menjadi tool yang nggak pernah digunakan lagi. Orang-orang jadi lebih relay sama apa yang mereka dengar, sama apa yang trendy, sama apa yang kelihatan seru, sama apa yang digaungkan sama media, tanpa bener-bener mempertanyakan kebenaran di balik informasi tersebut. Sehingga outputnya, tingkah laku orang menjadi keliru karena dipengaruhi juga oleh pemikiran yang keliru. Satu key takeaway yang bisa gue ambil dari buku ini adalah bahwa kebenaran objektif harus dibela dan kebiasaan untuk berpikir kritis harus dikultivasi kalau misalnya kita ingin mencegah sebuah pemerintahan kayak Partai Ingsok ini untuk beneran terbentuk. Satu hal yang gue paling suka dari 1984 karya George Orwell adalah gaya penulisannya yang lugas, yang menurut gue nggak bertele-tele seperti beberapa buku yang pernah gue baca, dan kemampuan Orwell untuk bisa ngawinin ide-ide filosofis dengan cerita fiksi yang menurut gue menarik dan bikin penasaran. Overall, I'd give it an 8 out of 10. Beberapa kelemahannya cuma plot twist yang berusaha dimasukin dalam buku ini nggak terlalu mengagetkan, nggak terlalu twisty, dan bahwa mungkin buku ini terkesan cukup berat bagi orang-orang yang baru diving in kepada buku-buku filosofis dan buku-buku fiksi klasik. Itu adalah review gue mengenai 1984 karya George Orwell. Gue penasaran banget untuk bisa tahu pendapat dan pengalaman teman-teman dalam membaca buku ini. Dan mungkin teman-teman juga bisa komen di bawah kira-kira buku dan genre apa lagi yang kalian pengen gue bahas. Supaya itu bisa menjadi saran untuk gue ke depannya juga kali ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka sama video ini, jangan lupa untuk like videonya, bagiin ke teman-teman, dan subscribe supaya kalian bisa tahu kapan gue upload video-video baru. I hope this has been a fun and informative video, and I'll see you in the next Purpose. Bye-bye!